Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Untuk proses pemasangan foglame Dimeaker 3 mata ini Untuk mobil saya Saya lepas dulu bumpernya ya Ini untuk Escudo XL7 Caranya mudah Tapi harus lepas grill depan dulu ya Terus ada clip di atas itu ada 4 biji Ada baut di kolong Di bawah 3 biji Kanan, tengah, dan kiri Kemudian clip kanan, kiri 1 Masing-masing dan baut kanan, kiri juga 1 Baik setelah terlepas Tinggal dilepas dulu ini ya Foglame standar bawaan mobil Escudo XL7 Seperti ini Ada 4 buah baut ya 3 buah skru Dilepas dulu menggunakan obeng plus Kemudian perhatikan soketnya tadi ya Sebelum dilepas bumpernya Pastikan soketnya sudah terlepas terlebih dahulu Teman-teman agar tidak putus kabelnya Oke kemudian kita lepas Untuk reflektor foglame Berserta Satu set ini ya Jadi ada framenya Kemudian ada foglame nya itu terpisah Yang bisa kita lepas teman-teman Kemudian untuk Pemasangan foglame nya ini Awalnya saya berencana Bikin frame baru ya Menggunakan plat Yang saya beli dari toko online Namun Saya mendapatkan ide Setelah saya amati Dan saya pelajari bentuk framenya ini Ternyata ketika saya otak-atik Dan ketika saya coba-coba ya Ternyata foglame nya bisa masuk teman-teman Jadi ini foglame bawaan mobil Untuk frame reflektor nya ini Dilepas terlebih dahulu Seperti ini teman-teman Kemudian nanti kita akan gantikan Dengan foglame daymaker Tiga mata Yang akan saya pasang ke frame Di bawaan mobil ini ya teman-teman Dan kalian bisa lihat Untuk posisi atas ini ya Jadi skru nya itu Posisi di atas Agar sorot matanya sesuai ya Untuk langkah yang pertama Ini saya lepas dulu Cover beserta skru nya ini Untuk adjuster ya Untuk mengatur tinggi rendah Sorot Sorot lampu foglame nya Gampang Kemudian setelah terlepas Ini bisa kita lepas cover Untuk pengatur tinggi rendahnya lampu ya Baik ini sudah terlepas Kalian bisa lihat caranya Ini kita masukin aja Dari depan ya Seperti ini Namun sebelumnya ini ada Baut harus dikendorin terlebih dahulu Seperti ini ada dua buah Kanan kiri ya Untuk mobil lain mungkin ya Kalian bisa lihat Referensi dari channel lain ya Untuk Skudo XL7 Seperti ini kurang lebih caranya Untuk foglame die maker ya Kalau yang foglame lain ya Saya belum menemu Soalnya baru ini Pengalaman saya Mengganti foglame Seperti ini Saya masukin ke Bautnya tadi ya Jadi bautnya tadi dikendorin Kemudian Saya masukin di bagian Engselnya ini Yang untuk mengatur Arah sudut Sorot lampu foglame nya itu ya Teman teman Seperti ini Hati-hati Ini bahannya Karena dari logam Jadi menurut saya Aman ya teman teman Di posisi ini Di jepit seperti ini Kemudian Setelah ini Saya Kencangkan lagi Bautnya Menggunakan kunci Nomor 10 ya ini Ini baut nomor 10 Untuk perlu kalian ketahui Nah Setelah terpasang Ini kan Apa namanya Arah foglame nya itu Masih kendor ya Jadi Masih gampang Berubah posisi Jadi untuk Mengakalinya Ada cara Agar Apa Posisi Arah sembur Eh Arah semburan Arah sorot Cahaya nya itu Stabil ya Saya menggunakan kawat Yang saya ikatkan Ke Bagian ini Nah teman teman Yang tujuannya Tidak lain adalah Biar Foglame nya Bisa diam Stabil Karena terfiksasi oleh Kawat tersebut ya Untuk ukuran kawatnya Sekitar 1,5 mili Dan ini Jenis kawatnya Yang tahan karat ya Teman teman Dan saya pikir Ini Sangat kuat Untuk menahan Foglame nya Untuk mengatur Tinggi rendah cahaya Bagaimana Tentu Masih ada Settingan Bawaan dari Frame nya ya Yang menggunakan Screw Atau Obeng Di bagian bawahnya Itu ada Seperti Baut Ada pernya Ada pegasnya Itu mudah Untuk caranya Seperti ini ya Jadi bisa kita atur Lewat lubang Yang ada di Bumper Di bawah ya Teman teman Baik ini sudah Terpasang Tinggal saya rakit Ke Dudukan di bumper Ya Frame nya Kemudian untuk Masalah perkabelan Socket nya Ini socket dari Foglame yang lama Saya lepas Saya pindahin Kesini ya Teman teman Jadi misal Suatu saat Foglame nya ini Rusak atau mati ya Tinggal saya ambil Socket nya lagi Atau mungkin Saya ganti Dengan Foglame yang lain Kemudian Untuk kabel warna hitam Ini adalah Untuk negatif Aki Atau Ground Kemudian warna merah Adalah Positif Lampu Foglame nya ya Yang akan Menyalakan Tiga buah Mata lensa Atau LED nya Oke ini Sudah Saya pasang Untuk Kabel nya Jangan lupa Dipasang Solasi Lebih rapi lagi Sebenarnya Bisa pakai Skun ya Namun Saya lagi Kehabisan Skun Kemudian untuk Lampu senja Adalah di Kabel warna putih Dan lampu sen Adalah yang Warna kuning ya Di Foglame daymaker ini Ini saya sambung Menurutkan kabel Kabel nya ini Saya dapatkan Dari token line Untuk ukurannya Adalah 0,85 mili ya Dan ini Masing-masing Saya sambung Untuk lampu sen Warna kuning Saya sambung Ke kabel warna biru Dan lampu senja Yang warna putih Saya sambung Ke kabel warna hitam Dan ini saya ulur Saya sambungkan Untuk sumbernya Dari soket Bawaan dari mobil Yang ada sumber Arus Positif Lampu senja Dan arus Positif Lampu senj Oke ini sudah Terpasang Bumpernya Namun belum Saya pasang Klem nya ya Karena masih ada Beberapa yang harus Saya rapikan Untuk Perkabelan ini Tinggal saya sambung Di masing-masing Foglame Sebelah kanan Dan sebelah kiri Untuk penyambungannya Kalian mungkin bisa Lihat video ini ya Untuk mencari arusnya Sebenarnya mudah Jika kalian Tidak punya Tes pen DC Kalian bisa Tes aja Menggunakan Kabel Yang bawaan Dari Sambungan tadi ya Caranya adalah Foglame harus Dinyalakan terlebih dahulu Tadi pastikan Soketnya sudah Tersambung ya Yang hitam dan merah Kemudian Lepas soket Bawaan dari mobil Yang ada lampu senja Dan lampu sen Kemudian Sambungan kabel Yang warna hitam Dan biru Tadi Kalian colok Ke salah satu Soketnya Untuk mencari Mana sumber lampu sen Dan mana Sumber lampu senja Untuk lampu sen Pastikan Arah lampu sen Ini sebelah kiri Ya Nyalakan dulu Ke sebelah kiri Kemudian Kalian tes Menggunakan kabel Lampu sen Yang ada di Foglame Yang kalian sambung Tadi Baik Seperti ini Sudah terpasang Sudah saya rapikan Kalian bisa perhatikan Untuk Nyalanya Kalian fokus Di foglame nya Aja ya Untuk bagian headlame Itu ada beberapa Modifikasi Next saya bahas Seperti itu Kalian perhatikan Jika Headlame nya Nyala Beserta lampu senja Headlame nya Nyala Itu Sen nya Gak bisa nyala Bersamaan ya Dan ketika posisi Mati Lampu sen ini Bisa nyala Bersamaan Maksudnya Lampu sen Bawaan mobil Dan lampu sen Bawaan foglame Ketika posisi Headlame nya Mati Maupun Lampu senja Mati Itu bisa Nyala Bersamaan Saya kurang Tahu Kenapa Padahal saya Ambil sumbernya Sama Ataukah Berpengaruh Dari Bohlam Halogen Bawaan mobil Yang ada di Lampu sen Ini Atau tidak Saya juga Kurang paham Mungkin untuk Kalian yang Lebih paham Bisa Balas di kolom Komentar Mari kita Berdiskusi Di next video Akan saya tunjukin Untuk Kualitas Foclame nya Ini Untuk Nyala Di Kondisi Berbagai Jalan Dan ini Saya tampilkan Sedikit Cuplikan Jadi Tunggu Aja Di video Selanjutnya Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Bagikan Terima